Sebelumnya, kita telah mengenal bersamaan dilasi waktu, delta T sama dengan delta T0 berakar 1-U ber C kuadrat. Untuk memahami bersamaan ini secara visual, anggap saja sebuah UFO terparkir di permukaan bumi, atau nilai U sama dengan 0 meter per second. Jika sebuah bandul diletakkan di kerangkacuan S, dan bandul lain diletakkan di kerangkacuan S aksen, maka kedua bandul akan bergerak dengan periode yang sama setelah disimpangkan, pada seri ini sebesar 2 detik. Bandul ini dapat menghantikan alat ukur waktu. Selanjutnya, UFO terbang ke luar angkasa, kemudian bergerak lurus mendatar dengan kecepatan tetap. Pengamat S akan mengamati ayunan atau periode bandul di permukaan bumi dan di dalam UFO secara bersamaan. Sehingga, selang waktu di sisi kiri merupakan waktu proper atau delta T0, sedangkan selang waktu di sisi kanan merupakan waktu relatif atau delta T. Pada awalnya, UFO bergerak dengan kecepatan 0,1C. Pengamat S mengukur periode bandul delta T0 sama dengan 2 detik dan delta T sama dengan 2,01 detik. Ufo kemudian bergerak dengan kecepatan 0,3C. Pengamat S mengukur periode bandul delta T0 sama dengan 2 detik dan delta T sama dengan 2,1 detik. Pengamat S mengukur periode bandul delta T0 sama dengan 2 detik dan delta T sama dengan 2,31 detik. Ufo kemudian bergerak dengan kecepatan 0,7C. Pengamat S mengukur periode bandul delta T0 sama dengan 2 detik dan delta T sama dengan 2,8 detik. Dan terakhir, UFO bergerak dengan kecepatan 0,9C. Pengamat S mengukur periode bandul delta T0 sama dengan 2 detik dan delta T sama dengan 4,59 detik. Dari percobaan visual ini terlihat bahwa semakin mendekati kecepatan cahaya, pergerakan bandul terlihat semakin melambat. Artinya, waktu di dalam UFO bertetak lebih lambat relatif terhadap waktu di permukaan bumi menurut pengamat S. Sehingga, untuk menyelesaikan satu peristiwa yang sama, delta T, selalu lebih besar dari delta T0. Itulah mengapa fenomena ini dikenal sebagai dilasi waktu atau pemungkian waktu. Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran visual mengenai dilasi waktu. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!